Kesafonis hukuman penjara dan dendamah kamah agung terhadap baik Nuril Magnum menuai protes di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Indonesia Tenggara Barat, ratusan orang dari berbagai kelompok dan komunitas menggelar unjuk rasa. Ya, sementara di Makassar ada aksi puluhan aktivis mahasiswa, lembaga bantuan hukum, dan jurnalis yang mendesak pembebasan baik Nuril. Ratusan warga dari berbagai kelompok dan komunitas berjalan sekitar 1 km di area Car Free Day di Jalan Udayana Mataram. Mereka menyerukan pembebasan baik Nuril yang kembali akan ditahan Rabu nanti. Masa meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membantu baik Nuril pegawai honorer yang menjadi korban pelecehan kepala sekolahnya. Masa berharap Presiden memberi amnesti kepada Nuril atas hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Aksi ini sebenarnya aksi solidaritas yang dilakukan serentak di sembilan kota yang ada di Indonesia untuk menolak eksekusi terhadap Ibu Nuril. Nah, ini adalah sebuah perlawanan kita bahwa memang Nuril tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan haknya terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dia alami selama ini. Aksi serupa juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah orang dari berbagai kelompok juga menyuarakan keprihatinan atas ponis terhadap baik Nuril. Dalam aksi ini pengunjuk rasa menginisiasi dukungan yang disebarkan lewat media sosial. Masa yang hadir di area Car Free Day atau hari bebas kendaraan itu juga bersedia membubukan tanda tangan sebagai bukti dukungan. Seluruh dukungan yang terkumpul akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Ini kalau masuk di akal, perempuan ini kalau belum mahukusnya dilindungi. Jadi pemerintah harus bagaimana Ibu? Pemerintah harus bagaimana? Sampai pelaku ini sudah, makanya hotman maju, saya dukung. Baik Nuril Magnun, seorang mantan guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat, difonis enam bulan penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Mahkamah Agung lewat kasasi akibat melakukan pencemaran nabah bayi. Ibu guru dari Mataram ini dipastikan melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kasus ini berawal dari aksi curahan hatinya di media sosial sebagai wujud tekanan usai mendapat perlakuan tidak senono oleh oknum pimpinannya. Sebelum kasasi, Baik Nuril sudah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan negeri Mataram. Namun penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan pengadilan negeri Mataram. Tim Liputan Transmedia Pemirsa kasus Baik Nuril kini mulai menyita perhatian publik setelah dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Baik Nuril dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan atas dugaan pelecehan dirinya lewat media sosial. Ya, guru honor di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini sudah sempat dinyatakan bebas dan tidak bersalah oleh putusan pengadilan negeri Mataram. Sebelum akhirnya penuntut umum mengajukan kasasi untuk putusan ini. Dan berikut kronologis kasus-kasus yang menimpa Baik Nuril yang kami syarikan dalam cnnindonesia.com. Ya, kasus ini bermula pada pertengahan tahun 2012 saat itu Baik Nuril masih tercatat sebagai pegawai honorer di sebuah sekolah menengah atas di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari pengakuannya ketika itu ia menerima telepon dari atasannya. Dari pembicaraan lewat telepon selama beberapa kali Baik Nuril merasa dilecehkan. Bahkan beberapa orang di sekitarnya menuduh memiliki hubungan dengan atasannya itu. Ya, karena merasa jengah kemudian Baik Nuril merekam pembicaraan dengan atasannya tersebut. Rekaman pembicaraan ini juga disebarkan oleh rekan Baik Nuril sendiri. Karena Baik mengaku memang menceritakan kasus ini hanya kepada seorang rekan kerjanya. Ya, bukti rekaman percakapan lewat ponsel itu pun tersebar dari ponsel ke laptop hingga akhirnya meluas. Baik Nuril dilaporkan atasannya ke polisi atas tuduhan penyebaran konten percakapan dengan dasar pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus berlanjut hingga persidangan dan Baik Nuril diputuskan tidak bersalah oleh pengadilan negeri Mataram. Ya, penuntut umum kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung inilah, Baik Nuril maknun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta denda 500 juta rupiah. Pemirsa kasus yang dialami mantan guru honorer Baik Nuril dianggap sebagai sebuah insiden buruk dari keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia yang berupaya mencari keadilan dari kasusnya justru kini berbalik menjadi persakitan-pesakitan atas dasar pelanggaran Undang-Undang ITE. Lalu seperti apa reaksi masyarakat pasca bergulirnya kasus ini? Benarkah hukum yang ini menjadi salah sasaran dan mengapa ada pasal dalam UITE yang dianggap pasal karet? Pemirsa laporan reaksi untuk Anda. Putusan bebas dari pengadilan negeri Mataram pada peringatan tahun lalu menjadi kabar melegakan bagi Baik Nuril. Pengadilan negeri Mataram memutuskan wanita mantan guru honorer ini bebas dari segala bentuk ancaman hukuman serta mencabut hukuman tahanan kota juga merehabilitasi kembali nama baik dirinya. Tetapi semua itu berubah setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan sesuai ketepuan. Baik Nuril dianggap bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan konten pembicaraan dengan atasannya yang bermuatan kesusilaan. Atas dasar itulah Mahkamah Agung memutuskan fonis 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Jadi, putusan pengadilan negeri Mataram itu menyatakan tidak terbukti. Nah, oleh karena majelis di Mahkamah Agung, majelis kasasi ini mengabulkan permohonan dari penuntut umum, berarti putusannya berjolak belakang, yaitu yang tadi tidak terbukti menjadi terbukti. Fakta hukum inilah yang kini menuai banyak respon. Banyak pihak menyuarakan simpati dan dukungan membela Baik Nuril atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Baik Nuril dianggap korban hukum salah sasaran. Hari ini kami bersolidarkan untuk meminta untuk Ibu Nuril ini tidak dieksekusi oleh pengadilan negeri Mataram. Kan sebenarnya ini kan dikriminalisasi menggunakan undang-undang IT. Solusinya adalah harus undang-undang IT ini kemudian direvisi. Karena kenapa dia tidak melihat dari sisi korban. Yang kedua, Presiden harus mengambil sikap memberikan amnesti kepada Ibu Nuril untuk menyelamatkan dia dari kriminalisasi. Yang kedua, ini juga menjadi pelajaran buat penegah hukum supaya kemudian tidak ansi melihat hukum. Tapi dia harus melihat sisi korban. Bukan semata soal gender, bukan pula soal keadilan terhadap perempuan. Kasus yang menjerat Baik Nuril dianggap sebagai sebuah korban dari adanya pasal karet dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam konteks kasus ini, hukum lagi-lagi dianggap salah sasaran. Baik Nuril yang merasa menjadi korban, justru menjadi pesakitan yang harus menanggung beban atas peristiwa yang dialaminya. Jadi, kasus ini memang tidak bisa dilihat hitam-putih. Harus dilihat konteksnya yang lebih besar. Undang-undang IT ini kan memang sangat bermasalah menurut saya. Jadi, Ibu Nuril bukan korban satu-satunya dan sudah cukup banyak yang menurut saya jadi tidak tepat dibawanya ke ranah undang-undang ITE. Padahal sebenarnya bukan secara esensi kalau kita lihat-lihat, bukan tindak pidana seperti yang secara konseptual lah gitu ya, mengangguk ketertiban dan lain sebagainya. Ada yang salah dalam Undang-Undang ITE. Begitulah suara-suara sejumlah pihak yang merasa menjadi korban dari keberadaan pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Dalam catatan patuh huban korban Undang-Undang ITE, ada sekitar 300 orang yang terkena kasus Undang-Undang ITE. 90 persen merupakan kasus korban yang mengkritik atau berusaha mencari keadilan. Dari 70 persen kasus, Undang-Undang ITE digunakan pihak pelapor sebagai barter perkara agar korban mencabut laporan atas kasus yang diperjuangkan. Undang-Undang ITE ini semakin hari semakin memakan korban dan semakin aneh. Dalam kenapa kata-kata aneh, karena semakin banyak korban ini, ternyata korban-korban ini 90 persen dari data yang kami terima. Itu adalah korban orang-orang yang berusaha untuk mengkritik atau mencari keadilan. Nah ini makanya kami tetap fokus terhadap penghapusan Undang-Undang Pasal Karet di Undang-Undang ITE. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang menjadi sorotan terdapat dalam Pasal 27 Ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan dan atau pencemaran nambah baik. Serta terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penyadapan dan intersepsi. Baik Nuril Magnun, sang mantan guru honorer ini memang tengah menunggu jadwal eksekusi dirinya. Eksekusi terhadap Baik Nuril dijadwalkan pada hari Rabu mendatang. Namun ia tetap berharap ada keajaiban yang membuatnya terbebas dari semua fonis yang harus ditanggungnya. Tim Liputan RAS Media Sampai jumpa di video selanjutnya.